wajar enggak kalau pacaran terus ciuman biasanya habis ciuman udah cerita-cerita lagi paling enggak puluhan biasa kan kalau ciuman kan puluhan itu kan pas ketemu kayak gitu kan berarti waktu di bibir jumpa lidah dong apa belum menurut kamu sendiri enak jumpa lidah atau enggak enak kamu jatah bawah atau jatah iya atas oke wa geng kembali lagi di video yang part 2 dengan melisa juga si hai si hai dulu mel mel ini melisa ap jambi tapi supi 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 jambi jadi wa geng aku udah kasih tahu juga Instagramnya melisa mana tahu kalian mau kenalan sama supi jambi kalian boleh hubungi Instagram dia di video sebelumnya aku bakal tanya-tanya melisa itu gaya-gaya pacaran anak jambi boleh serius ya kalau kamu pacaran itu boleh nggak sih kalau di jambi sini boleh boleh melisa sendiri pernah pacaran pernah pandangan kamu tentang orang pacaran itu gimana pacaran itu udah nggak wajar kalau misalnya berdua aja kalau misalnya rame-rame terus mungkin ada acara di hotel ada yang mana tahu berdua cuma ada di undangan ke hotel undangan orang pesta emang di Jambi pesta nggak di hotel di gedung iya sih di hotel cuman kan itu pasti lagi rame-rame kalau misalnya nggak lagi rame-rame mungkin maksud kamu itu pacaran boleh aja tetapi jangan masuk hotel berdua melakukan hal-hal yang juga oh gitu cewek Jambi itu sendiri yang kamu lihat-lihat itu aku kan bukan orang Jambi nih ya banyak sih yang pacaran atau yang banyak yang udah taruhkan langsung banyak yang pacaran masih banyak pacaran wajar nggak kalau pacaran terus ciuman biasa habis ciuman udah cerita-cerita lagi paling nggak puluhan biasa kan kalau ciuman kan puluhan itu kan pas ketemu kayak gitu kan terus nanti udah selanjutnya biasa oh kamu ini pacaran umur berapa ya teringat SMA kelas berapa ya Duh SMA kelas 1 SMA serius iya serius kelas 1 SMA udah berpacar terus ciuman kalau ciuman belum masih kayak cinta-cinta monyet gitu centang-centang gitu oh centang-centang aja oh my god awal kali kamu ciuman kabar awal kali pertama kali cium SMA sih kelas udah mau tamat udah mau kelusan itu ciumnya gimana jidat terus baru bibir kayaknya di kanan di kiri oh pertamanya pertama 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 di jidat terus di bibir oh baru di bibir baru di kanan di kiri berarti waktu di bibir jumpa lidah dong apa belum cium di bibir nggak jumpa lidah enak nggak enak sih kan belum tahu rasanya menurut kamu sendiri enak jumpa lidah atau enggak enak dua-duanya enak dua-duanya oh iya sekarang pacaran atau jombol jujur nih nanti ditengok enak nih terakhir kali pacaran 2019 2018 berarti lama juga dong terakhir kali ciuman iya itu oh di sini ya aduh ageng melelek terus biasanya kan itu udah ciuman pipi ciuman bibir cium pini oh iya ciuman jidat cium bibir cium pipi kanan cium pipi kiri habis gua ngapain udah cerita-cerita lagi boleh tahu nggak itu dimana itu pas main ke rumah tapi ada orang tua orang gue di belakang ya di rumah kamu atau di rumah cowok kamu bahwa bandel nih sekarang kan udah nggak pacaran lagi sama dia kesel nggak sama dia kamu udah cium udah kasih ciuman buat dia keselnya keselnya mana tahu nih mantan kamu nonton nih coba samping keselnya itu gimana terlalu posesif kan padahal kita baru pacaran ya gitu kalau misalnya emang ya udah serius gitu kan terus barangnya kalau disini saya tenangannya oh gitu biar masihin gitu biar masihin pas atau nggak gitu ini enggak dia posesif terlalu ngelarang banget nggak boleh disini nggak boleh disitu kamu gini-gini gini-gini gitu nggak suka sedangkan aku juga nggak terlalu ngelarangnya dia oh gitu tapi kamu dikecang dia gitu ya kunangan pun enggak gitu ya pastian sih kayak gitu kan terus katanya iya iya nanti-nanti ya terus kan waktu pacaran itu ada nggak istilah kalau kata anak Medan aku nggak tahu kalau di Jambi bener kamu ngerti atau nggak kalau kata anak Medan itu waktu pacaran itu wajib minta jatah tahu nggak tahu atau nggak ada nggak di Jambi itu kalau pacaran minta jatah gitu tahu minta jatah tuh masih ciuman peluang gitu ada untuk mantan kamu sendiri ada nggak kayak gitu enggak ada pacarannya tuh kayak LDR-an terus apa nggak kangen dia pulang kayak gitu gitu dia misalnya libur berapa lama sekali ketemu ya perbulan-bulan sih kalau ya perbulan-bulan siang pasti beda negara atau beda kota beda kota ada jaraknya Medan dengan Jambi lebih jauh lagi atau Kalimantan sana atau Sulawesi atau Papua enggak dulu pernah di Aceh sih Oh iya ya di Aceh oke oke siap terus di Aceh kan dia bawa pendidikan di sana terus dia balik ke Palembang jinasnya terus balik ke Palembang terus baru dia ke Jambi pas Jambi eh malah menurut kamu wajar nggak kalau lagi pacaran minta jatah nggak boleh minta jatah ya pesan kamu terhadap cowok-cowok pacaran tapi kebetulan pula acara kamu nggak pernah minta jatah sama ya terus kayak mana pesan kamu buat cowok yang pacaran sama ceweknya yang sering minta jatah ada nggak kamu punya temen kamu dia suka kasih jatah gitu istilah itu pernah nggak denger ada nggak pesan kamu buat buat mereka buat cowoknya ya kan belum nikah nih coba cowoknya sih harus ada diri juga kan kalau misalnya pun dia punya adik perempuan kalau adik perempuannya dikegitin sama cowok kamu bakal marah nggak sih sama cowok itu kayak gitu posisinya oh gitu ya terus ada diri juga kamu kecewek itu emang serius atau enggak kayak gitu kan kecuali misalnya mereka udah ada komitmen dua-duanya kayak gitu kan ya itu sih terserah mereka kayak gitu terus emang cowoknya kasih apaan sih ke dia makanya dia minta jatah terus jadi kalau ada cowok ngasih-ngasih ke ceweknya boleh ceweknya ngasih jatah? enggak sih mikir juga gitu kan oke siap itu untuk cowok udah denger ya aku mau denger pesan kamu buat cewek mana tahu di sana pacaran dia mau ngasih jatah buat cowoknya jangan bodoh dong masa ngasih jatah kita kan belum sah gitu maksudnya belum status juga masih pacaran gitu kalau misalnya tunangan terus kayak udah tunangan kan entah beberapa bulan lagi mau nikah ya terserah oh jadi kalau udah tenangan boleh? enggak boleh juga sih terserah gitu jadi sebenarnya yang boleh itu udah nikah baru boleh jatah-jatah gitu ya kamu jatah tengah aku jatah kiri gitu ya kamu jatah bawah aku jatah atas pesan kamu buat cewek yang mak kata yang udah terlanjur kasih jatah sama cowoknya mak kata ya udah dihitu-hituin sama cowoknya terus ditinggalin ada nggak? yaudah untuk depannya jangan ceroboh lagi terus jangan ngelakuin kesalahan yang sama enggak bagus enggak bagus terus kalau ada cewek yang bilang dilakukannya lagi, dilakukannya lagi, kok mau gitu? dia jawab enak gitu, kemana? kemana tanggapan kita ya? ceweknya bodoh nggak nanti ya iya itu tinggal terserah dia lagi berpikiran kayak gimana itu terserah dia ya? bagus ya? oke wak geng jadi kalian udah denger ya cerita-terita kami sama Melisa tadi ya sedikit menegangkan karena baru kenal juga ya Mel ya tapi asik juga nggak apa-apa yang jelas wak geng minta-minta jatah yang belum nikah itu nggak boleh nggak boleh tapi kalau udah sah boleh ya? boleh tapi kalau dikit-dikit nggak apa-apa ya? sewajarnya sewajarnya tapi nggak boleh juga tetap nggak boleh ya wak geng cuma kalau memang udah kebelet mendingan jumpain sama-sama nikah ya? jadi bukan wak geng terima kasih udah nonton video kami dari awal sampai abis aku Nody dan ini Melisa Assalamualaikum, see you next time bye-bye bye 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton